Pemerintah setelah melalui beberapa tahap seleksi dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi perpustakaan cerdas Desaku, Desa Sinabata, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Memuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat menjadi desa terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Barat dalam ajang Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional. Perpustakaan cerdas Desaku, Desa Sinabata, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Memuju Tengah berhasil meraih juara tingkat Provinsi Sulbar dan terpilih sebagai perpustakaan desa yang akan mengikuti ajang Lomba Tingkat Nasional mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Atas pencapaian tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Memuju Tengah memberikan apresiasi serta dukungan baik sarana maupun prasarana. Asisten satu bidang pemerintahan Kabupaten Memuju Tengah, Anwar Nasir, menyampaikan apresiasi serta berharap Desa Sinabata bisa meraih juara demi mengangkat citra Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Memuju Tengah di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga akan selalu siap mendorong baik dari segi penganggaran maupun fasilitas untuk memajukan perpustakaan desa. Tentunya yang diharapkan bahwa kegiatan lomba perpustakaan tingkat desa ini yaitu didukung oleh partisipasi terutama pemerintah desa dengan dinis-dinis yang terkait untuk memfasilitasi semua kegiatan, baik dalam bentuk sarana maupun prasarana maupun kegiatan-kegiatan lomba yang dilakukan di sini. Untuk apresiasinya Pak, terkait karena dia mewakili Provinsi Sulawesi Barat seperti apa? Apresiasi kita yang diharapkan minimal memujuk Tengah selaku daerah baru yang terbentuk 8 tahun bisa betul-betul masuk juara pada tingkat pusat. Itu yang kita harapkan salah satu motivasi untuk mendorong pembangunan di daerah. Dalam lomba perpustakaan desa tingkat provinsi yang digelar secara virtual ini dihadiri oleh asisten satu bidang pemerintahan Mamuju Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Muhammad Aksan Maulana, I News, melaporkan.